Hai sahabat Zodiaku, apa kabar kamu? Kami mencapkan, Selamat Hari Raya Lebaran, Minal Aydin Wal Faizin. Mohon maaf, lahir dan batin, bagi umat muslim di seluruh dunia, bicara drama. Drama adalah, sifat manusia di mana sering membuat sesuatu hal menjadi terlihat gitu menyedihkan atau gitu melebih-lebihkan dari hal yang biasa-biasa saja. Paling drama tidak hanya dimiliki oleh kaum hawa, sifat drama, pun dimiliki oleh para pria. Well, istilah drama king pun tidak dapat dipungkiri bagi para pria ini. Para drama ini gemar membesar-besarkan masalah. Sifat drama king ini pun dapat dilihat. Berdasar Zodiak, mereka yang sangat mencintai drama dalam hidupnya bisa didefinisikan berdasarkan Zodiak yang menaunginya, seperti dilansir dari Boltzki dan Peramal Roy pada media Rabu kemarin. Zodiak apa saja kah itu? 1. Aries Aries akan mulai berargumen untuk kepentingannya. Sementara orang lain akan berusaha menghindari untuk berkelahi, tapi tidak dengan Aries. Apapun alasannya, Aries tidak akan pernah menyerah. Ia tidak peduli pertarungan seperti apa yang akan ia hadapi. 2. Gemini Gemini dapat dengan sendirinya menciptakan kekacauan, kemudian menontonnya sebagai pertunjukan. Gemini tidak memulai drama secara langsung, tapi lebih suka membuat suasana lebih keruh. Mereka juga, suka menyebarkan gosip, di sisi lain. Kepribadian mereka yang dua sisi memudahkan mereka untuk menjadi play victim. 3. Kanser Kanser diakini memiliki lebih banyak suasana hati. Inilah yang membuat mereka sering menjadi gitu dramatis, intens, dan luar biasa. Terkadang mereka bisa berbuat manis, tapi ia juga bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Jika Anda dekat dengan sosok kanser, Anda akan tahu bahwa mereka seakan bisa memerankan dua hal dalam satu waktu. 4. Leo Leo tampaknya mampu mengubah situasi yang tenang menjadi gitu keruh. Bahkan, konflik kecil bisa menjadi perang besar. Leo cenderung berpikir, bahwa hidup itu seperti film dan mereka adalah bintangnya. Semuanya tampak gitu dramatis bagi Leo. Nah, ladies demikian 4 zodiac yang memiliki sifat drama king. HMM, adakah salah satunya adalah pasangan? Kamu, jangan lupa untuk klik, subscribe, dan like dan juga bagikan video ini, agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!